Assalamualaikum Dulur Nah, pagi ini Saya ada di Ya, sesuai request kalian lah Kita balik lagi ke sini di kandang Rejo Bejoyo Farm Mantap lah pokoknya Nah, sesuai dari request Dulur-dulur semua Kita mau menanyakan Dari komen-komen Dulur Untuk ya apa saja Terkait dengan pemeliharaannya Kemudian Pakan, pemasaran, dan lain sebagainya Itu nanti akan kita tanyakan ke salah satu Staff yang ada di Rejo Bejoyo Farm Nah, seperti apa? Yuk, let's go! Sekarang kita sudah bersama Pak Ancelo Pak Ancelo Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Mas Oke Nah, Pak ini Saya mau tanya-tanya sedikit Terkait dengan Komentar-komentar dari teman-teman Yang ada di Youtube nih Gak apa-apa ya Gak apa-apa, Mas Kita tanyakan Nah, oke lor Pertanyaan pertama Dari Mas Ardi Bagaskoro Makanannya dan minumannya pakai apa? Makanannya itu ya Kita pakai sentrat Oke, sentrat Makanya selama sebanyak 4 kali Jadi jam 6 pagi itu kita kasih sentrat Oke Jam 9 itu nanti hijauan itu rumput Dicampur dengan daun-daun biasa Oke Nanti jam 1 siang kembali sentrat Terakhir itu setengah-setengah sore itu Rumput penuh palungan ini Nanti sampai pagi Sampai pagi? Iya Oke, jadi makanannya Makan satu hari 4 kali, Pak ya? 4 kali, Mas Pertama konsentrat Sertai Kemudian Itu jam 6 ya? Jam 6 Jam 6 Kemudian nanti jam Jam 9 Jam 9 Ijauan Ijauan Kemudian nanti lagi jam Jam 1 sentrat Jam 1 sentrat Kemudian sore Jam 3 Jam 3 sore itu Ijauan full ya? Kalau minumannya, Pak? Minuman itu air biasa Kadang tinggal kita campur dengan garam gerosok Kalau orang jauh Oke, campur garam gerosok ya? Garam yang agak tebal-tebal itu lor Bukan garam dapur lor Oke Pertanyaan kedua nih Dari Walah tulisan Korea, Pak Ini apa ini? Pokoknya nanti Saya tulis di bawah ya Mas, tolong tanyakan Pemasaran Dan apakah Bermitra atau mandiri Usaha kampungnya? Pemasarannya itu Kita sistemnya online Oke, pakai online lor Apa saja itu, Pak? Facebook? Facebook Instagram? Instagram belum WA Oh, WA Instagram, eh sorry Facebook sama WA Itu saja Kemudian terkait dengan Usahanya Sendiri atau mitra? Mandiri Mandiri Oke Itu saja Kemudian pertanyaan ketiga Dari Mas Hardika Wahyu Pratama Dulur Artakon Mau tanya, saya bahasa Misalkan saja Harga bakalan jantan dan betina Kambing bur berapa? Suun Berapa, Pak? Ya, harganya dulu Awalnya itu kan Sistem timbang Betul Tapi sekarang Yang sistem timbang itu F1 disini Dinamakan F1 F1 Dulu awalnya itu 80 pasaran Terkilo ya? Perkilo Pasnya 75 Pasnya 75 Tapi kalau sekarang? Sekarang sistem Asat mata Asat mata Oke Dilihat, lalu ditaksir Oke, kalau seperti ini, Pak Kira-kira harganya Kena berapa nih, Pak? Yang ini Lalu ini betina Kita belum jual Oh, betina ya? Kalau keser-keser ini Itu berjantan Oke, coba kesini, Loh Nah Ini yang jantan-jantan Yang memang dijual Ke konsumen Iya Kalau Kisaran harga Sampai serapanya, Pak? Kisaran yang Angkatan ini Sekitar 3-4 juta 3-4 juta Berapa bulan umurnya? Sebenarnya Ini sekitar 6-7 bulan 6-7 bulan Harganya 3-4 juta, Loh Betina itu Masih buat bakal Nah, Loh Untuk yang betina Itu Tidak dijual, Pak Ya Ya, mungkin besok-besok Jual Tapi sementara Buat bakal Ajin diri Jadi, kalau yang Di kandang rejok Joyo ini Memang rata-rata Yang dijual Adalah kambing Burjantan Sedangkan yang betina Itu memang Masih diproduksi Untuk breeding, Pak Ya Untuk Peranaan Dikembang Diakan Harganya itu Beda-beda Antara F1 F2 Kemudian Full blood Beda-beda Kalau F1 Itu masih Indukannya Dari kami Jawa biasa Itu harganya Paling murah Paling murah Nanti kalau udah Tingkat F2 F3 Itu harganya Udah berat Apalagi Full blood Untuk sementara Kita belum Menjuang Yang berpulau Di sini Masih untuk Ini ya Kawin Contohnya Ada yang Full blood Sini Mas Ini Ini Penjalanan Ini Kita kasih Nama Roy Roy Ini Satu Kali Kawin Itu bisa 20 Tergantung Kapasitas Sekarang Jadi Pemotinya Itu Menurut Itu 110 Sampai 135 Oke Roy Sekitar 100 Lur Ini Si Roy Ini Ini Full blood Beratnya 100 Kilo Lebih Gila Keren Satu Kandang Diisi Satu Pejantan Kemudian Sisanya Petina Jadi Sampai Sampai 20 Kapasitas Ini Kita Sampai 15 Ekor Oke Kapasitas Segini Itu 15 Ekor Petina Dan Satu Jantan Makanya Kenapa Full blood Belum Dijual Karena Untuk Kawin Kemudian Yang Petinanya Untuk Di Kemenggiakan Bakal Hidupkan Oke Mas Roy Mas Roy Mas Harjika Mas Harjika Terima kasih Komennya Zakiah Zakiah Noru Lur Kalau Kambing Bor Hamilnya Berapa Bulan Dan Kira-kira Berapa Bulan Baru Siap Dijual Biasanya 5 Bulan Dari Sese Pertama Dia Positif Hitung Aja 5 Bulan Kedepan Pasti Beranak 5 Bulan Kedepan Pasti Beranak Kemudian Untuk Siap Dijual Sampai Berapa Bulan Siap Dijual Tergantung Yang Punya Dulu Kita Punya Standar Bobot 30 Kilo Usianya Sekitar 6 7 Bulan Mencapai Bobot 30 Mbak Zakiah Noru Terima Kasih Kemudian Dari Idawati Mas Bagi Tips Bedanya Ternak Kambing Biasa Sama Kambing Bor Apa Pak Ya Ini Kelebihan Dari Kambing Bor Itu Kambing Perkembangannya Cepat Daya Tahan Terhadap Cuaca Yang Ekstrim Juga Tergolong Bagus Oke Jadi Pak Untuk Pasarannya Juga Ya Belum Bagi Oke Nah Itu Jadi Memang Kalau Terkait Dengan Apa Namanya Perbedaan Cara Ternaknya Saya Rasa Sama Sama Karena Memang Kambing Bor Sendiri Dia Asalnya Dari Afrika Selat Rika Jadi Meskipun Dipelihara Yang Suhunya Panas Itu Tidak Masalah Karena Dia Sendiripun Asalnya Dari Suhu Panas Afrika Itu Dan Ribet Gak Kalau Pelihara Kambing Ini Gak Ribet Gampang Gampang Matanya Itu Buat Orang Jawa Nyenang Nohat Oke Habis Itu Yang Gak Rewel Ada Makanan Khusus Tidak Ada Cuma Rumput Sama 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 Kambing Kambing Biasa Jadi Hanya Rumput Sama Konsentrat Dari Dari Doni Tajudin Harga Satu Ekor Yang Umur Tiga Bulan Berapa Tidak Dijual Tiga Bulan Belum Dijual Lur Maaf Jadi Yang Dijual Kisaran Enam Sampai Tujuh Bulan Kecuali Kalau Mau Beli 100 Ekor Gitu Paling Dilepas Oke Lanjut Ke Ini Sama Fadlan Ahmad Berapa Harga Jantan Betina Bos Sama Tadi Bisa Kirim Ke Bima NTB Mohon Infonya Bisa Kirim Keluar Jawa Itu Pengalaman Saya Itu Barusan Ke Kalimantan Kemur Tapi Itu Ekspedisinya Itu Mereka Urus Oke Pembelinya Datang Bima Habis Itu Ekspedisinya Jadi Kita Kirim Ya Mungkin Besok Besok Ada Usaha Tapi Selama Ini Yang Kepula Luar Pulau Jawa Ada Kalimantan Timur Kalimantan Timur Pernah Kirim Jadi Intinya Itu Sebenarnya Bisa Asalkan Ekspedisinya Kemudian Perawatan Sebelum Kirimnya Itu Ditanggung Sama Pihak Pembeli Mau beli 100 200 ekor Terserah Insya Allah Bisa dikirim Mantap Mas As Nur Bianto Mas Bisa 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 Alamat Ada Jalan Rayang Ribi Desang Ribi Kejamatan Bareng Kabupaten Jombang Kalau Sudah Nyampe Di Wilayah Bareng Bisa Tanya Orang Sudah 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 Dari Askiya Anwar Mas Tanya Kalau Diternak Di Wilayah Panas Kayak Di Daerah Surabaya Bisa Enggak Ya Sudah Ditanya Dijawab Tadi Ya Bahwasannya Kambing Burr Ini Asalnya Dari Afrika Suhu Afrika Itu Rata-rata Memang Panas Suhu Ekstrim Kalau Di Wilayah Surabaya Yang Suhunya Masih Yang Enggak Panas 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 Itu Bisa Pak Ya Kambing Itu Gampang Beradaptasi Gampang Beradaptasi Oke Nah Lur Jadi Di kandang Rejobbejoyo Ini Itu lahannya Sekitar Ada berapa Hebat Hektar Dan Memang Sebagian besar Ditanemi Hijauan Jadi Di atas Ini Kemudian Ada di bawah Juga Ya Sampai Pinggir sungai Itu Lahan Dari Rejobbejoyo Jadi Hijauannya Itu Kita Enggak Ngambil Dari Tempat Lain Tapi Panen Sendiri Panen Dari Hasil Perkebunan Perkebunan Dari Rejobbejoyo Seperti itu Dan itu Mantap Oke Lur Nah Sebelumnya Saya juga Terima kasih Pak Angelo Sudah Dizinkan Untuk Main Kesini Sama Tanya Tanya Terkait Dengan Pertanyaan Kalian Nah Buat Teman Buat Dolor Yang Pengen Main Kesini Silahkan 24 jam Pak Ya 24 jam 24 jam Ya Usahkan Pagi Sampai Sore Karena Ya Gak Mungkin Karena Kambingan Juga Tidur Semua Dan Bagi Kalian Yang Mau Mampir Atau Mau Beli Silahkan Nanti Nomor Telepon Saya Tulis Di Deskripsi Di Bawah Nomor Telepon Pak Angelo Pak Pak Lin Terkait Dengan Nanti Ada Media Promosinya Facebook Sama Nomor WA Nah Itu Nanti Saya Cantumkan Di Bawah Sini Silahkan Main Silahkan Dikontak Kalau Mau Beli Atau Mau Tanya Tanya Terkait Seputar Dengan Kambing Kambing Burn Burn Oke Terima kasih Banyak Pak Angelo Saya Main Lagi Tidak Apa-apa Setelah Terbuka Oke Terbuka 24 Terima Kasih Ya Ya Terima Tanya